Berbagai asosiasi pekerja Taiwan berkumpul di depan kantor Kementerian Ketenagakerjaan atau MOL pada selasa kemarin. Mereka berkumpul dan membela hak dari ABK Indonesia yaitu Wardino yang dikabarkan mendapat tekanan dari pihak majikan. Wardino yang juga menjabat sebagai Ketua Serikat Melayan Migran Ilan atau YMFU dipaksa untuk meletakkan jabatannya. Mereka menilai bahwa tindakan ini telah melanggar Undang-Undang Serikat Kerja. Penasihat hukum IMFU, Huang Yichong mengemukakan tindakan majikan telah melanggar Undang-Undang Serikat Buru Pasal 35. Dan ia meminta agar MOL untuk menanganinya. Wardino yang merupakan ABK asal Indonesia juga menjabat sebagai Ketua Serikat Melayan Migran Ilan, merupakan warga Indonesia yang telah bekerja di Taiwan selama 10 tahun. Sampai jumpa di video selanjutnya.